Sebanyak 20 orang warga dari Kelurahan Ciwaduk dan Kelurahan Ciwedus mengikuti pelatihan LAS yang digelar UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon di halaman kantor Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon, Banten. Instruktur LAS UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kota Cilegon, Sulaiman, ditemui di lokasi mengatakan pelatihan LAS digelar untuk meningkatkan kompetensi para peserta di bidang pengelasan agar bisa terserap di dunia industri maupun berwirausaha membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah Kota Cilegon memberikan pelatihan kepada warganya agar memiliki keterampilan untuk membuka usaha mandiri atau memiliki daya saing untuk terseram di dunia kerja. Melalui unit pelaksana teknis Dinas UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, program pelatihan LAS dijalankan secara berkeliling atau roadshow menyasar sejumlah kelurahan di Kota Cilegon. Pada Jumat 29 September, pelatihan LAS dilaksanakan di Kelurahan Ciwedus dengan peserta tak kurang dari 20 orang yang datang dari Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Ciwadu. Output akhirnya intinya diharapkan masyarakat khususnya Kelurahan Ciwedus dan Ciwadu itu bisa punya skill kompetensi, terutama di 2F dan LAS pabrikasi. Setelah punya kompetensi tersebut, diharapkan bisa berbikari untuk mencari cuan-cuan di luar. Para peserta pelatihan ini diberikan keterampilan mengelas dengan posisi pengelasan 2F atau horizontal yang biasa digunakan dalam teknis pengelasan pembuatan pagar dan juga tralis, serta pengelasan fabrikasi sesuai kebutuhan dunia kerja industri. Kalau kekurangan sekolah, ya sarannya adalah supaya pemuda yang ada di wilayah Ciwedus ini mempunyai keterampilan dan keahlian. Sehingga nanti ke depan juga bisa mengurangi antar pengumuman. Saya sih dapat menyerap ilmu di pengelasan ini, bisa untuk tetap jadi pabrik atau bisa buat usaha sendiri, sebut kralis, sebut gelas. Selain Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Ciwadu, pelatihan juga digelar di empat kelurahan lain, yakni Kelurahan Samang Raya, Lebak Denok, Kelurahan Citangkil, dan Kelurahan Taman Baru. Jumlah peserta dari masing-masing Kelurahan sebanyak 10 orang, dan digelar mulai 25 September hingga 13 Oktober mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.